Semangat ikuti senam pagi di Istana Bogor, Jawa Barat, itulah yang dilakukan Presiden Joko Widodo Sabtu pagi ini. Karena senamnya pun dilakukan massal. Bersama 540 mahasiswa dan 110 dosen dari seluruh Indonesia, Panglima Tinggi TNI Jendral Gatot Nurmantio, para Menteri, dan tak ketinggalan artis Nusantara. Hari-hari jelang peringatan Hari Proklamasi RI ini juga dimanfaatkan untuk menggaungkan kembali Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bertanah air. Tantangan-tantangan ke depan kita bukan semakin mudah. Bukan semakin mudah, semakin berat. Oleh sebab itu, tanpa ada sebuah pintang pengarah, tanpa ada sebuah ideologi yang marahkan, akan sulit kita bertarung, berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Tak hanya senam serangkaian kegiatan penguatan nilai Pancasila, acara kekinian juga ada. Di antaranya penayangan film, permainan, hingga diskusi. Esther Kramer, Yusuf Reza, melaporkan untuk NET.